Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini saya akan membahas dari permintaan teman-teman yang lain bahwa bahas dong mengenai usaha atau bisnis tanpa modal. Banyak buku di toko-toko buku yang membahas bisnis. Tanpa modal, bisnis, modal dengkul, apalah itu. Banyak hal yang harus kita calaki dari konsep-konsep dari memungkinkan enggak kita itu bisnis tapi enggak punya uang. Bahkan dulu orang tua saya juga ketika saya mulai usaha itu orang tua saya itu, bapak saya itu utang-tangga itu berkira nanti kalau bisnis itu butuh modal. Dan itu yang kemudian dan memang konsepnya beliau adalah beliau ini kan seorang PNS ya, yang enggak pernah jualan ya istilahnya ya. Jadi belum pernah nyobain jualan itu kayak mana sih gitu ya. Dimana sekarang itu yang namanya jualan dari bisnis kecil-kecilan itu banyak sekali cara-cara praktis yang dimudahkan oleh teknologi. Seperti sosial media misalkan. Nah, kembali ke pokok ulasan tadi, bahwa yang namanya modal dari nol itu sangat mungkin sekali. sangat mungkin sekali itu dengan beberapa catatan. Catatan pertama, kita harus pandai mengambil peluang yang peluang tersebut kita hitung-hitung secara cepat. Jadi ada peluang lewat, kita hitung cepat. Kira-kira kalau peluang ini saya ambil, saya untungnya sekian, saya ruginya sekian, atau saya harus untung banget, atau ada peluang ruginya. Karena usaha itu pasti ada ruginya. Nah, usaha-usaha apa sih yang bisa memungkinkan di mana kita bisa usaha dengan modal nol rupiah? Pertama, yang perlu kita garis bawah di sini, modal nol rupiah itu bukan berarti kita itu totali full, nggak punya apa-apapun. Kita nggak punya apapun untuk bergerak. Dari nol banget, zero itu nggak juga. Yang perlu kita punya adalah, pertama, kita harus punya ilmunya dulu. Ilmunya adalah skill kita untuk mencari peluang kita dulu. Yang kedua, kita nggak boleh huper. Kita nggak boleh menjadi orang yang pendiam, tidak boleh menjadi orang yang menyendiri, tapi lebih aktif, banyak bergaul dengan orang-orang, sehingga orang-orang tersebut memberikan peluang kepada kita, sehingga peluangnya itu kita ampun. Dalam bentuk apapun. Sebagai calon bisnismen, kita tidak menjual apapun itu berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan apa keinginan pasar. Apa keinginan pasar? Keinginan pasar itu begitu luas. Dan itu akan terdidik dengan sendirinya nanti. Apakah kita ini pas pada level anak-anak, atau level orang dewasa, atau level orang tua, atau kita lebih ke menyasar ke pasarnya menengah ke bawah, menengah ke atas, atau yang perekonomiannya tengah-tengah. Di sini harus kita pikirkan tidak boleh langsung musa-gusu, tapi kita harus dengan cara yang bertahap. modal apa saja yang bisa kita manfaatkan, yang harus kita pertahankan jika itu punya, modal ini tidak boleh kita alihkan kepada orang lain, modal ini sedapat mungkin kita kita jaga agar kita punya pekerjaan, bisnis ini bisa berjalan. Yang pertama adalah standar banget kita harus punya handphone. Di dunia teknologi seperti ini, sosial media, dan sebagainya sebagaimanapun itu kita harus punya handphone. Karena handphone itu bisa mengakses segala macam bentuk informasi, termasuk bagaimana kita berjualan, bagaimana kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan segala macam informasi dari handphone. Termasuk kita tidak boleh yang namanya tidak mengerti cara bikin email misalkan. Itu harus tahu ya. Kemudian kita tidak boleh sebagai orang yang saya tidak main sosial media. kalau memang niatnya bisnis, kita niatnya itu memulai usaha dengan modal yang minimal, maka kita harus optimalkan semua fasilitas yang sudah disediakan oleh alam semesta. Dimana saat ini alam semesta ini menyediakan sosial media yang harus kita manfaatkan secara optimal. Seperti misalkan Twitter, Facebook, TikTok, misalkan YouTube, dan sebagaimana, itu harus kita optimalkan sebagaimana mungkin sehingga kita harus punya handphone tadi. Yang kedua adalah kita harus punya kendaraan, teman-teman. Jika teman-teman benar-benar pepet, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai jual kendaraan, terutama roda dua. kalau misalkan ke Pepe jual mobil, oke, jual mobil, tapi harus beli motor. Kenapa? Saya katakan punya water wajib. Motor itu itu adalah gesit. Gesit untuk gesit dalam artian bisa kesana kesini dengan lebih hemat biaya ketimbang kita naik kendaraan umum. Kalau ke Pepe enggak perlu beli yang baru, beli yang second pun ada, atau beli yang kreditnya macet, pengalihan kredit dan sebagainya. Itu bisa cari informasinya di dealer-daler atau di tempat kredit kendaraan. Jika teman-teman itu ada laptop, pertahankan, jangan sampai dijual juga, karena laptop itu penting. Karena kita ini bisnis ini pengennya enggak bisnis yang ece-ece aja. Modalnya memang minimalis, tapi kedepannya adalah teman-teman akan menjadi pebisnis yang handal. Saya pertama kali punya laptop itu tahun 2012, tahun 2012, itu hasil dari saya kerja, waktu itu saya kerja sama, saya bekerja di sebuah perusahaan dan bisa beli laptop pada saya. Ketika saya beli laptop itu, kebetulan sekali bos saya ini memperbolehkan kita itu berbisnis di luar perusahaan. dengan catatan pekerjaan di kantor itu selesai, sehingga tidak ada kita ngumpet-ngumpet sambil bisnis ngumpet-ngumpet itu enggak ada. Ada kalanya saya lagi santai, pekerjaan sudah selesai, direkturnya datang, hai Dian, kamu lagi ngapain? Saya dengan santainya akan sedang bilang, sedang posting itu tanpa di Facebook. Dimarahin enggak? Enggak. gaji saya malah ada bonus dan bagaimana kegiatan saya pada saat itu. Yang penting kapasitas kita di perusahaan itu sudah selesai. Pekerjaan kita sudah selesai. Segala macam kita itu punya tugas diselesaikan dulu. Kemudian sambil kita bekerja kepada orang lain itu kita belajar. Belajar pada saat kita bekerja ya. Belajar jadi pemimpin, belajar jadi manajer, belajar jadi direktur di perusahaan tersebut. Bagaimana karakter direktur A, direktur B, karakter manajer A, manajer B itu seperti yang. Karena itu itu adalah yang menjadikan kita modal. Yang modal itu enggak harus bentuknya uang atau rekening. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah kita harus punya rekening bank. Rekening bank itu sedapat mungkin adalah rekening-rekening bank yang bisa atau sering kali dijangkau dipakai oleh para pebisnis untuk transfer, untuk transaksi yang pada umumnya dipakai. Jadi sedapat mungkin jangan memakai rekening bank-bank bank yang jarang orang pakai. Jadi kita pakai saja bank-bank ternama. Saya tidak mau sebuti namanya. Tapi banyak bank-bank ternama di Indonesia yang bisa kita pakai. Bisa di-searching di internet bank apa yang sering dipakai untuk transaksi bisnis. Pasti keluar. Itu apa saja banknya. Itu silahkan pakai satu, dua, atau tiga rekening. Oke, kalau belum mampu bayar tagihan bulanannya cukup pakai satu yang paling utama, yang paling sering dipakai halayat pebisnis untuk melakukan transaksi. Kemudian kita juga harus punya modal yang disebut dengan modal relasi. Modal relasi itu seperti apa? nggak perlu kita kenal dengan Presiden, nggak perlu kita dengan Menteri, terlalu tinggi jangkauannya. Jadi kita belajar dari teman-teman dulu, alumni SMA, alumni SMP, alumni kuliah, alumni nggak harus angkatan loh ya, bisa adik kelas, bisa kakak kelas, bisa senior yang sepuh di atas kita, gitu ya. dan jangan salah, belum tentu yang angkatannya di bawah kita itu lebih nggak pinter, lebih nggak pengalaman dari kita, nggak banyak dari mereka yang lebih berpengalaman dari kita, karena mereka punya start yang lebih dini untuk memulai bisnis itu ketimbang kita. Nah itu kita belajar dari mereka, dengerin mereka jelasin, kita ambil ilmu-ilmunya, kita ambil ilmu-ilmunya, siapapun yang ngomong, kalau orang itu yang ngomong itu banyak ilmunya, dengerin, itu modal-modal yang penting. Kemudian, tadi ada modal nggak boleh jadi pendiem ya, harus banyak bergaul, kita nggak boleh jadi orang yang pemalu, misalkan ada teman kita ngajakin, eh, aku mau ketemuan sama temanku, ikutan yuk, gitu kan, terus kita bilang, nggak, aku malu, nggak boleh kayak gitu, bisa aja nih, kita diajakin teman kita ketemu sama orang itu yang notabene adalah temannya, dia bisa jadi, bisa jadi, jadi teman kita, yang ke depan dia bisa jadi, jadi klien kita, gitu ya. Nah, kemudian, ada beberapa teknik-teknik mencari dana segar yang mungkin teman-teman itu kesulitan, ya, itu ada tekniknya sebenarnya. Misalkan, teman-teman butuh uang 3 juta, misalkan, ya. Kalau kita ditembak gitu aja, eh, aku pinjem dong 3 juta, pasti orang berat. Rata-rata orang berat. Apalagi kita belum punya track record mengembalikan pinjaman itu dengan baik. Kalau kita punya track record mengembalikan pinjaman dengan baik, maka orang akan mudah menulihkan. Tapi kalau kita belum, maka orang akan susah. Pertama, kita harus jelin pertemanan yang baik dengan orang-orang tersebut. Gak hanya pas mau minta to, gak hanya pas kita mau pinjem to, gitu ya. Tapi dari awal, dari kita belum butuh pun, kita harus menjalin banyak, apa namanya, banyak relasi. Kemudian, suatu ketika mereka butuh kita bantu dan kita butuh pun kita bisa minta tolong, gitu ya. Nah, tekniknya begini, teman-teman semua. Kita misalkan butuh 3 juta ya. Kalau kita tadi saya bilang pinjem ke satu orang, eh, aku pinjem dong, gitu ya. 3 juta, pasti orangnya, buat apa? Blah-blah-blah, gitu kan. Buat bisnis, oh yakin dong, bisa kembaliin kapan, gitu kan, terus saya, pinjem aja yang dikit-dikit, teman-teman ya. Misalkan kita pinjem, aku pinjem dong 300 ribu, aku pinjem dong 500 ribu. Pinjem yang sedikit-sedikit itu, apa namanya, memungkinkan kita untuk, apa namanya, lebih dipercaya. Orang akan mudah juga ngasihnya, meminjamkannya kita. Dan itu ada syarat berikutnya yang mengikuti ketika kita pinjem uang. Misalkan, kita butuh 3 juta, kita mau pinjemnya, ada yang dapat 500-an, ada yang dapat 300-an, tinggal nanti, dikumpulin, terus teman-teman dicapet ya. Jangan bapak dicapet. Kalau teman-teman pas, kemudian, apa namanya, dari awal bilang, ini saya buat bisnis, gitu kan, saya tolong dibantu, saya lagi mau mulai usaha, nanti saya akan pelan-pelan, atau apa namanya, pelan-pelan, mengembalikan, gitu ya. Kalau mereka ngasih tempo banget, gitu ya, terus kita merasa nggak bisa ya, oh yaudah deh, yaudah deh, aku tak cari ke tempat lain kalau kamu nggak bisa. Itu saja, cari yang agak santai, gitu ya. Nah, makanya, karena kita santai, kita pinjemnya kecil-kecil. Nah, ketika nanti kita punya untung, misalkan, untungnya itu cuma 500 ribu, misalkan ya, tahap pertama nih, untung 500 ribu. Nah, untuk 500 ribu kan dibagi nih, buat kebutuhan, teman-teman, ada sisikan, misalkan 30 persen, untuk bayar hutang, dicicil aja, teman-teman, dicicil aja, gitu ya. Dicicil misalkan, eh, yang tadinya untung, pinjem 100 ribu ya, apa namanya, eh, gue bayar hutang, bayar dulu ya, 50 ribu, ya, dicicil dulu, gitu. Dan satu hal lagi, teman-teman, pada saat kita berhutang, jangan sampai ketika kita dilubungin, dicat, di telpon itu, kita tidak angkat, kecuali kita lagi naik motor, atau naik mobil, nyepir, dan sebagainya, yang kita nggak dengar, atau lagi di kereta, nggak dengar, gitu ya. tapi ketika kita sudah santai, langsung di jawab, maaf ya, tadi saya lagi di jalan, jawab aja, oh, maaf ya, saya belum, aku belum ada, gitu. Jangan sekali-sekali, ketika kita belum ada uangnya, kita jawabnya, eh, kita nggak di jawab, nggak jawab, di telepon, nggak di angkat, di chat, nggak dibales, jangan kayak gitu, teman-teman. Karena itu selamanya kalian, teman-teman, tidak akan pernah dapat pinjaman lagi, atau pertolongan lagi, dari siapa. Gitu ya. Jadi, kemudian ya, teman-teman ya, itu tadi perihal, bagaimana kita, teknik-teknik mencari, pinjaman dana segar, yang kita bisa pakai untuk, modal-modal yang benar-benar, betulnya adalah dana. Namun, modal utamanya adalah, relasi. Kemudian, modal berikutnya adalah, kecerdasan, dalam memilih, usaha dan partner. Ada dua macam, usaha yang kita bisa jalankan, yaitu, barang dan jasa. Apakah kita bisa jualan jasa, apakah kita bisa jualan barang, tanpa modal? Bisa, semua ya. Saya akan berikan contoh, jasa. jasa yang mudah, dan tanpa modal adalah, kita memberikan jasa event organizer. Kenapa saya bilang itu, tanpa biaya teman-teman? Event organizer itu kan, dari kata event, atau sebuah acara, organizer itu adalah kemampuan kita mengorganisasi, memanajemen, mengorganisasikan item-item, menjadi satu kesatuan acara. Kan gitu ya. Nah, misalkan nih, teman-teman menjadi event organizer, wedding ya, wedding organizer. kita nggak perlu loh teman-teman, kita harus punya tukang, apa, tukang make up, kita harus punya alat-alat make up, kita harus kursus make up, nggak perlu teman-teman. Kita juga nggak perlu punya modal untuk bikin apa, yang pelaminannya, kita harus punya modal untuk beli kursi-kursinya, itu nggak perlu teman-teman. Atau kita harus punya modal band pengiring, keyboard untuk organ tunggal, itu nggak perlu teman-teman. Tapi yang kita perlu adalah kita mencari vendor-vendor untuk kita organize. Nah, vendor-vendor itu kita ajak kerjasama teman-teman. Kita ajak kerjasama. Apa kita perlu modal? Nggak kan teman-teman ya. Yang ngasih modal itu siapa? Yang ngasih modal adalah pengantinnya. Ketika pengantin itu apa namanya? Ketika pengantin itu meng-hire kita sebagai I.O., kita harus minta DP. Kita harus minta DP. DP ini tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mengikat jangan sampai acara yang sudah kita siapkan itu dibatalkan seenaknya. Jadi, harus diikat nih teman-teman nih. Jangan sampai kita sudah acara tiba-tiba di-cancel. Maaf ya, saya nggak D.O. Nggak, nggak ini ya. Jadi, harus diikat dengan yang namanya DP. Dan DP ini juga kita gunain untuk apa? Untuk operasional yang kecil-kecil teman-teman ya. untuk transport misalkan. Untuk transport atau untuk apa namanya kadang-kadang ada vendor-vendor yang minta DP untuk DP-in vendor-vendor. Karena vendor-vendor ini juga butuh DP ya teman-teman ya. Supaya mereka juga nggak mau kita ngebatalin nih. Kita sebagai I.O. nya ngebatalin juga mereka nggak mau. Jadi, kita DP-in tuh mereka sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nanti pelan-pelan teman-teman. kalau kita sudah terjalin kerjasama yang baik, maka DP itu bisa sekecil mungkin. Sekarang problem terbesarnya adalah bagaimana nih kita anak baru kemudian orang-orang bisa percaya sama kita. Sedangkan kita belum punya portfolio. Kita belum punya portfolio sebagai wedding organizer. Gimana caranya? Pertama adalah yang kita bisa lakukan. Kita jangan dulu maju sebagai satu bendera tersendiri. Jangan. Tapi kita harus belajar dulu, ikut dulu dengan wedding organizer yang sudah punya nama atau minimal sudah punya portfolio yang lumayan cukup baik untuk kita jual. Kemudian kita melakukan namanya sebuah kesepakatan dengan si wedding organizer itu untuk eventnya itu kita IONya kita jualkan dan sekaligus kita belajar di situ. Minta izin untuk portfolio-nya dipakai. Minta izin portfolio-nya dipakai. Kemudian kita tawarkan dengan foto-foto video yang mereka punya sebagai portfolio kita. kita bikin kesepakatan bahwa ini kita kerjasama ini kita nanti bagi hasilnya gimana kita offline dulu baik-baik. Bagi hasilnya mungkin sedikit dulu juga gak masalah. Yang penting kita punya nama dulu. Ketika nanti sudah acara satu kali acara terselandara itulah portfolio kita yang pertama. Portofolio kita pertama ini bisa dipakai juga portfolio-nya wedding organizer yang kerjasama dengan kita. Jadi kita gak masalah kita share foto share video gak masalah gak usah pelit-pelit banget ini punya aku punya kamu ini project aku yang dapat gak usah kayak gitu teman-teman. Kita temenan saling kerjasama. Nah itu caranya dan itu berlangsung gak cuma sekali dua kali teman-teman. Lakukanlah itu beberapa kali sampai teman-teman mantap berdiri sendiri. Mantap berdiri sendiri atau nanti punya apa namanya punya bendera tersendiri yang teman-teman bisa jual bendera itu. Punya CV atau PT sendiri. Nah itu tidak hanya wedding organizer ya. Saya sebagai pemilik event organizer outdoor activity itu pun seperti itu pada awalnya gitu ya. Sampai sekarang tempat saya kerjasama dengan I.O. yang dulu saya PBingin sekarang masih temenan baik begini ya. Baik banget. Masih suka telepon-telponan kecandaan kalau saya ada event di hotel saya bisa undang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya kemudian tidak hanya ilmunya beliau ini kita ambil tapi kita tidak mengambil bulat-bulat ya teman-teman ya. Karena kan orang itu pasti plus minus ya. Yang kurang oke ditinggalkan yang oke kita ambil gitu ya. Kalau terlalu kaku kita lebih agak fleksibel gitu ya. Tidak selalu kita supaya kita kemudian tidak dianggap jiplak banget gitu ya vendor-vendornya dia kita ambil gitu misalkan gitu ya. Itu kita kan sudah lebih canggih teman-teman ya. Kita bisa cari vendor lain yang tidak harus vendornya dipakai baru-baru itu kita bisa cari di internet itu gampang banget nyarinya teman-teman ya. Misalkan nyari misalkan make up pengantin di Jakarta misalkan gitu ya. Kita tinggal ketik di Google akan muncul nomor-nomor alamat kita bisa hubungin kita bisa catatnya sama. Nah saya dulu juga seperti itu gitu ya. Ketika dulu saya di outbound juga seperti itu. Seperti saya dulu rafting arung jerab vendornya dulu dengan yang saya pakai itu bukan vendor yang sama gitu ya. Bukan vendor yang sama kemudian apa namanya cateringnya bukan catering yang sama kemudian kalau hotel itu memang saya nyari sendiri gitu ya. Kan kita nyari gampang di internet nyari apa namanya nyari nomor telepon hotel gampang banget di internet teman-teman nyari profil di youtube banyak banget. Kita tinggal cari hotel-hotel yang baik untuk acara nah itu kita seperti itu. Kemudian tim-tim outbound juga kita harus berinovasi kita cari yang mungkin lebih fresh misalkan atau yang bisa memenuhi pasar yang seperti apa yang mungkin yang budgetnya lebih low gitu ya. sehingga benar-benar kita punya keuntungan yang optimal untuk bisa maju ke jenjang jenjang yang berikutnya. Itu jasa ya teman-teman ya. Nah itu juga macam-macam gak hanya tadi saya contohkan ada 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 activity ya bisa juga travel teman-teman ya. Sekarang itu banyak orang-orang itu pengen traveling butuh jasa travel. Travelnya itu gak seperti yang travel mobil gitu ya tapi lebih ke begini saya mau ke Bromo saya butuh guide gitu ya. Nah kita tinggal mencari guide-guide terbaik di Bromo untuk di ajak kerjasama teman-teman. Misalkan seperti itu. Nyarinya dimana? Nyarinya banyak banget teman-teman ya. Bisa cari di Google guide Bromo cari aja ada nomor telepon nomor telepon kita hubungin kalau kita ada waktu kita ada kesempatan kita main ke sana kita kunjungin gimana tape mereka dan mereka mungkin ajak kerjasama kayak gitu teman-teman. Itu kita malah dapat gratisan tapi gratisan ini tujuannya itu supaya mereka jual jasanya lewat kita teman-teman. Jadi kita harus komitmen sama mereka harus serius ngejualinnya gitu ya. Nah itu seperti itu. Terus kita harus punya juga channel-channel mobil misalkan sewaan mobil misalkan sewaan mobil di mana di Jogja kah di Bandung kah Jakarta kah atau ke Jawa Timur di Malang tempat destinasi wisata kalau kita mau bergerak di bidang itu gitu ya. Jadi kita modalnya cukup dengan handphone laptop motor dan kuota internet teman-teman. Nah seperti itu. Kuota internet juga kalau mepet banget bisa cari di kafe-kafe gitu ya sambil teman-teman ngopi ngopinya jangan ngopi-ngopi itu ya teman-teman kasihan kafe-nya ya. Bisa kopi dengan roti bakar kita bisa ngangat di situ sambil kerja sambil cari-cari informasi. kalau kita merasa orangnya kok cuma pesenya itu itu cepetan cari datanya teman-teman copy paste masukkan ke dokumen kemudian kita baru olahnya di rumah aja gitu ya. Kita baru hubungi mobilnya di rumah. itu tadi adalah jasa ya teman-teman kemudian ada bisnis yang real yaitu bisnisnya bentuknya barang. Kalau kita bisnisnya barang teman-teman apakah kita bisa modalnya itu nol teman-teman bisa gitu ya sama dengan yang tadi modalnya tetap pada handphone laptop klota internet apa namanya sepeda motor misalkan ya itu penting ya untuk kita merawiri apa gitu ya yang penting di situ adalah kita menjadi reseller tapi resellernya yang profesional banyak reseller reseller itu yang mentoknya segitu-segitu aja teman-teman saya jualin barang kamu ya nanti aku minta komisinya ya atau ada juga yang seperti ini modelnya aku jualin barang kamu ya nanti kalau ada yang beli langsung hubungin kamu aja aku tinggal minta komisinya itu kurang profesional ada teknik-teknik yang lebih oke ya teman-teman supaya kita menjadi profesional yang benar-benar reseller profesional yang punya ongsatnya itu besar kita nggak model komisi tapi kepada yang punya barang yang punya produk itu kita minta harga next saya mau jualin barangnya barang kamu barang anda barang perusahaan anda saya minta harga reseller kemudian minta pula daftar harga jualnya harga jualnya perusahaan kita bisa jual dengan harga perusahaan tersebut atau bisa kita naikin atau kita bisa bersaing dengan turunin sedikit tekniknya misalkan perusahaan itu memberi kita harga resellernya 5.000 rupiah dia biasa jual di 10.000 rupiah misalkan kita bisa jual sama 10.000 rupiah tapi kita juga bisa jual di angka 8.000 rupiah untuk bersaing 9.000 rupiah untuk bersaing atau kita bisa naikin malahan 11.000 dengan apa namanya dengan servis yang lebih baik dengan servis yang lebih baik kemudian untuk menjadi reseller yang lebih profesional itu gak hanya modal nawarin barang kemudian jual selesai gak seperti itu kita pun ketika nanti sudah pada tahap-tahap yang pendualan besar sudah tidak retail lagi itu kita harus pintar juga melakukan pembuatan surat-menyurat teman-teman surat-menyurat itu apa saja biasanya kalau kita apa namanya yang kurang yang gak profesional reseller yang gak profesional kalau ada orang mau beli barang besar saya mau beli produk A misalkan sekian ton lalu kita bilang ke pemilik barang ada yang mau beli sekian ton tolong belikan bikinkan surat dia minta surat penawaran itu namanya kurang profesional kita gak profesional lagi kalau kita mau profesional saya kasih tahu caranya teman-teman ngobrol dengan pemilik perusahaan komitmen yang baik komitmen yang serius menjual barang-barangnya boleh gak saya yang bikin penawaran dengan harga saya boleh gak saya minta kop suratnya gitu ya kalau kita awalnya itu ketika kita jualan retail itu pendapatan kita itu baik ya ada pendapatan yang kontinu dia gak malah percaya sama kita oh ini serius nih oh ini serius nih dia mau apa namanya bisa ngejualin barang aku yang dari 2 kilo jadi 5 kilo dari 10 kilo gitu kan berulang kali gitu sedikit-sedikit berulang kali sedikit-sedikit berulang kali dan kita start ke dia dengan jujur dengan lancar makanya tadi saya bilang harus punya rekening harus pinter juga pakai internet banking atau mobile banking jangan pokoknya jangan besok banget harus harus pikirannya harus modern harus pinter-pinter kayak gitu jangan sampai teman-teman itu aduh saya gak ngerti cara transfer kayak gini harus ke ATM dulu apalagi kalau Anda tinggal di Bogor itu sering banget namanya hujan teman-teman sekarang harus ngecek-ngecek saldo harus ke ATM aduh kita harus punya mobile banking atau internet banking yang saya yakin gak semua teman-teman itu punya makanya harus punya mulai sekarang harus punya seperti itu nah kita ngobrol nih sama pemilik perusahaannya boleh gak saya bikin penawaran kalau teman-teman males kalian boleh tanya Pak punya draft draft penawaran gak saya boleh gak saya belajar pengen tahu atau kalau saya dulu saya gak gitu saya dulu awal-awal saya reseller itu belajar ngebuat surat penawaran itu saya cari di Google contoh surat penawaran barang kita lihat formatnya formatnya kayak gini penawaran penawaran itu adalah sesuatu yang kita tawarkan sesuai pembicaraan sebelumnya oleh perusahaan yang mau beli produk kita pembicaraannya biasanya secara umum saya butuh ABCD bolehkah saya minta penawaran kita kasih penawarannya ABCD EFGH banyak dengan harganya per item sekian kalau belinya banyak sekian sistem pembayarannya seperti apa mungkin pakai termin atau apa terserah gitu ya nah kita kan gak perlu modal kita nebeng perusahaan orang ya nah terus nanti kita juga belajar namanya selain mereka biasanya nih perusahaan setelah kita kasih penawaran akan ada beberapa hari atau mungkin satu minggu atau satu bulan bisa juga dua bulan mereka baru memberikan keputusan membeli apa kalau belinya apa nih ACFG misalkan belinya ini mbak kita mau nih belinya yang ini aja gitu ya beli apa namanya bikinkan invoice dong maka kita buat invoice dalam dunia bisnis invoice itu adalah hal yang sangat penting banyak orang gak ngerti apa itu invoice invoice itu adalah nama lain dari tagihan berapa yang harus dibayarkan mereka kepada kita itu invoice namanya formatnya cari di google format invoice kita bisa lihat di google bikin invoice itu kayak apa sih formatnya itu kayak mana bentuknya kayak apa apakah ada tabelnya ada apa itu kita ada di google kita cari nanti tinggal di ubah namanya tanggalnya suratnya bikin invoice jangan lupa cantungkan down payment atau DP tujuannya untuk mengikat jangan sampai yang sudah kita siapkan barangnya ini dibatalin seenaknya itu pakai DP DP itu kita DP itu apakah nanti berhubungan dengan dana kita enggak teman-teman hubungannya dengan perusahaan kita ngobrol sama perusahaan boleh enggak kalau dia bayarnya DP gitu kan berapa perusahaan yang mau ngasih sepernya apakah boleh cuma 50% atau boleh DP nya itu 30% misalkan kalau boleh 30% yang penting nanti penurunasan pas barangnya diambil misalkan gitu ya nanti dicantumkan teman-teman di invoice DP 30-50% misalkan kirim ke rekening kita ke rekening kita kemudian di bawahnya ditulis perlunasan ketika barang diambil atau barang sebelum dikirim itu penting teman-teman ada kalanya pembeli itu juga nakal teman-teman dengan tidak adanya DP kadang-kadang ketika barang sudah diambil sudah diantar itu pembayarannya enggak dibayar teman-teman pembayarannya enggak dibayar jadi bayarnya seminggu lagi ya pas seminggu aduh mohon maaf kita seminggu lagi ya danyanya belum cair itu penggindari hal-hal yang seperti itu kita harus ada ADP itu kalau pembayarannya itu misalkan seperti pas mau diambil itu dilunasi enggak mau jangan dikasih walaupun itu satu yang isinya misalkan non-ton jangan dikasih kemudian kita bikin juga setelah pembayaran lunas kita kasih kwitansi yang tentunya bisa kwitansi yang kita beli di tukang foto-tuk yang itu kita di foto kasih matrai jangan lupa peraturan pemerintah dikutin teman-teman kalau pemerintah yang sekarang itu kan pakai matrai 10 ribu itu jika transaksinya minimal 5 juta pakai matrai kalau kurang dari itu kan nggak pakai matrai itu pakai sampel aja matrai maka bisnis itu biasanya punya matrai teman-teman kalau teman-teman lewat kantor post kalau di kampus-kampus itu ada post yang pakai mobil beli aja di situ biar murah karena kalau beli di toko di toko-toko kecil biasanya harganya agak mahal kalau beli di kantor post atau di mobil post biasanya harganya sama 10 ribu 10 ribu jadi beli minimal si matrai itu ada di dompet 2 atau 3 lembar kalau teman-teman sering transaksinya banyak kalau saya biasanya transaksinya sering banyak itu selalu beli sekan sepuluh lembar kalau kita banyak proyek yang perlu banyak transaksi besar itu pakai matrai harus dia matrai nomor tadi bikin itu oh iya satu lagi teman-teman teman-teman juga harus bisa presentasi teman-teman ketika nanti kita sudah pada level yang menangat atas pembeliannya seperti misalkan ketika saya offboard kemudian yang meminta itu perusahaan itu biasanya perusahaan minta kita presentasi data perusahaannya kita presentasi teman-teman kita buat slide kita puter jadi teman-teman modalnya pintar bikin slide ya slide itu macam-macam ya bisa pakai video bisa pakai PowerPoint bisa pakai Canva dan sebagainya teman-teman belajar itu belajarnya ada di YouTube semuanya ada teman-teman ya di Google juga ada tinggal belajar atau kalau punya teman yang pintar tarik sini temannya kasih kopi makan siang gue ajarin bikin slide PowerPoint misalkan gitu kita nggak boleh malu-malu untuk ngomong di depan kita harus pede kita harus presentasi dengan sepede mungkin menerangkan product knowledge kita program kita kalau kita mau off-bone kalau presentasi tentang off-bone kita mau ada penjualan apa kita harus bisa menjelaskan itu konsultasi dengan pemilik perusahaan kalau kita masih statusnya nebeng dengan perusahaan saya mau presentasi ini Pak bisa dibantu product knowledge nya jangan masukkan ke saya tapi kita jangan terlalu banyak merepotkan dia kalau reseller terlalu banyak merepotkan itu juga males males tapi kita harus belajar mandiri Pak saya boleh minta proyeknya kasih kita minta produk-produknya kita bikin slide sendiri saya mau presentasi ini bisa tolong bikinin slide ini karena ini kan buat perusahaan Bapak jangan gitu kita maunya profesional karena yang menentukan untungnya itu kita karena kita nggak main komisi lagi karena kita udah dapet yang namanya harga reseller harga dasar kita naikin sendiri jadi kita hitung-hitungan sendiri jadi kita mandiri kita juga kalau presentasi nggak usah terlalu banyak minta fasilitas perusahaan kan bisa hanya reseller tapi kita mandiri ke sana gimana caranya nanti kita mungkin saya ngomobil kita nanti bertahap dari yang retail sampai yang besar kalau yang nanti sudah besar kita sudah tahapnya pada presentasi perusahaan itu harus belajar seperti itu sekian dulu teman-teman semoga sedikit pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jika teman-teman menyukai video ini silahkan subscribe like nyalakan loncengnya jika share teman-teman supaya banyak orang tahu bahwa modal dalam berbisnis itu gak harus pakai modal yang juta-juta tapi manfaatkan seoptimal mungkin modal yang kita sudah sekian sekian teman-teman selamat malam sampai ketemu di video selanjutnya selamat 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 Terima kasih.